Halo semuanya, balik lagi sama gue Ogi Akhirnya udah lama Nggak bikin konten di rumah aja Gue mau Beresin setup lagi untuk video kali ini Jadi Gue tuh Memang udah lama pengen beli bracket Buat si monitor gue ini Karena bisa dilihat Sekarang gue pandet banget disini Kakinya kan dia si HP 24MH ini kan cukup bulky Cukup besar gitu Cukup makan tempat Jadi Gue mau ganti sama Monitor bracket Hopefully Di bawah sini tuh lebih Lebih lowong gitu Untuk naruh-naruh barang Atau untuk naruh hiasa Mungkin bisa lebih Tertata rapih Ini padat banget disini ada 2 harddisk gue Terus disini ada Speaker Nanti speakernya gue sih pengennya bisa lebih Bisa lebih mundur atau bisa lebih keluar Gitu sih Yang gue harapin Dan disini monitor gue ini kan ukurannya 24 inch Nah untuk monitor 24 inch ini gue sudah belikan bracket dari North Bayu Ini tipenya adalah NB NB H100 Sebenernya ada yang lebih kecil dari ini NB H80 Kalau gak salah Cuman dia Enggak Kalau misalkan jangka panjangnya mau upgrade monitor ke 34 Si NB H100 ini bisa up to dari 22 bisa up to ke 35 inch Jadi ya Mimpi dulu aja Akan ada monitor baru Lebih besar Disiapin dulu aja bracketnya Terus juga ada sebenarnya Ini by the way North Bayu ini Gue beli harganya Tiga ratus Sembilan belas ribu Sedangkan NB H80 itu Kalau maksudnya di bawah 300 Si Dua ratus lapan puluh Atau dua ratus enam puluh Gitu Nah sebenarnya Ada tipe yang di bawahnya Tipe H Harganya juga lebih murah Tapi Modelnya agak beda sedikit Dari yang ini Kalau yang ini Tipenya itu Dia kan ada tiangnya dulu Baru Si armnya Nah ada juga yang armnya langsung ke meja Apa namanya Bisa 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 langsung ke meja Gitu Harganya juga Lebih murah Kalau gak salah Nah ini Kita unboxing dulu Sebelum kita Apa namanya Sebelum kita pasang Nanti video pemasangannya Nah ini warnanya hitam ya Karena Ya normally Umumnya sih Pada Yang jual warna hitam Ini gimana bukannya Ini Ini Vesa Mount Untuk Apa namanya Untuk 75 75 Sama 100 100 100 ya 75 x 75 Sama 100 Kali 100 Nah Ini ya Nah ini Isinya Apa aja Gue balik ya Karena Keterbatasan Tempat Ini ada Buku manual Tuh ada manual Pemasangannya Bahasa Cina Ini bahasa Inggris Bahasa Cina juga Yang bahasa Inggris Nanti kita lihat Kalau dibutuhkan Lalu ini ada Nah ini Buat Jepit ke Meja Buat jepit ke Meja Terus Jepitannya gimana Dari bawah Atau dari atas Nanti kita coba Ya Kalau nggak salah ini ada dua tipe Ada yang jepit ke Meja Kayak gini Ada juga yang Eh ini apaan Ada juga yang Dibor gitu ya Kalau nggak salah Nah ini Buat rapi-rapihin Kabelnya Buat rapi-rapihin Kabel Bentar Ini kayaknya Kurang terang Gue deketin dulu Nah better ya Nah Tadi ini Ya Buat Rapihin kabel Ini tadi bracketnya Tuh ya Lebih terang ya Oke Terus Ini Ini karet apa ya Eh bukan karet Ini kayak plastik Gitu Terus Ini Nah ini arm Arm yang pertama Yang ke tiang Yang ke tiangnya Gitu Terus Ada baut-baut Dikasih kunci juga Ini kunci L Terus Ada yang terakhir Eh bukan terakhir Oh ini Ini juga Ini buat apa ya Buat rapi Buat kabel juga Kayak ini Terus Ini yang terakhir Ini si Ini si arm Yang ke Vesanya Vesanya Nah ini nanti kayaknya Ini tuh Oh shit Nah ini tuh kayaknya Ini nanti gini deh Begini Nah Gitu Oceh Langsung aja Kita Coba pasang Gak ada lagi kan isinya Loh Ada Nah ini buat apa Ternyata ada di bawahnya Ini tuh Nah ini yang gue bilang tadi deh Kayaknya yang buat Oh Ini yang buat Si tiangnya ya Ini masuk ke sini Ya ini masuk ke sini lah Pokoknya Sudah Kalau gitu kita Coba rakit dulu Biar jelas juga Teman-teman Bisa nontonnya Jadi si bagian Ini Si bagian penjepit Buat di meja Itu dipasang begini Ya Dipasang begini nih Tuh Sama tiangnya Terus nanti baru Dipasangkan si jepitannya Ke meja Nah yang ini nih Yang buat kabel tadi Dimasukin ke Kemari Nah Dimasukin ke mari Hai baby Setelah itu Baru kita pasang Arm-armnya yang lain Nah ini ya Sudah kepasang ya Nih tuh Ada 4 baut Di sini Terus Ini Pasang ini Cover Ternyata ini cover Supaya Nggak jelek Gini Ini kan jelek Ini kalau nonjol nih Jadi dia buat Untukin Tada Jadi rapih Ya Nah ini Sekarang Sebelum kita pasang Ke Apanya Monitornya Monitor terakhir Sih pasangnya Sebelum kita pasang ke mejanya Kita pasang dulu Ini nih Banyak Masih banyak Ada beberapa lagi Yang perlu dipasang Yang salah satunya ini Ini buat Cable management Sih Ya Terus Berikutnya Kita Pasang Si Ini apa Berikutnya Pasang Ini Tara Anyway Ini ada Screw panjang Gini Yang tadi Gue bilang Di awal Ini ada Dua tipe Bisa dijepit Kayak gini Pakai jepitan Ini Oke Terus ada Screw Screw Ini nantinya Kalau misalkan Meja kalian Pinggirannya Tidak memungkinkan Untuk Dijepit Dijepit Pakai ini Ini bisa langsung Dibor Mejanya Terus ini dia Kunciannya Kunciannya nanti Ini buat Masuk ke dalam Buat ngegantiin ini Buat ngegantiin ini Ini langsung Masuk ke sini Ya Terus nanti Apa namanya Bisa Dipakai Buat Buat Bukan ngejepit Buat langsung lah Pokoknya Jadi udah gak pakai Si ini lagi Gitu Udah gak pakai Si L Sorry Udah gak pakai Si L Jadi langsung Ke Si Ininya Bawahnya OC Lanjut Nah ini Ini adalah Apa tadi tuh Buat Nahan si arm Supaya armnya Nggak naik turun Jadi Kita bisa set Mau ketinggian berapa Terus kita kunci Kita kencangin Ini bautnya Jadi si monitor Nanti gak Gak merosot-merosot Ini dia buat Nge Nahan Nah ini Gue rencana pasang Di pojok sini Karena monitornya Nanti akan Ya kesini lah ya Disini lah Karena kalau disini Itu gue udah pasang Kayak Buat Buat si kabel-kabel Jadi gak bisa Buat jepit Jadi gue akan Pasang disini Ini Klasik-klasik Supaya gak ngalangin Gue beresin dulu Ya Nah Gue lap dulu Sedikit Ini pastiin Jangan sampai Lupa Disini tuh Ada karetnya Nih karetnya Suka copot-copot Jadi Mesti diperhatiin Langsung Kita pasang Gue akan pasang Sekeluar mungkin Jadi bisa Nge-just Si monitornya Lebih enak Oke Ya pasangnya Pastiin Kuat ya Dicoba Di Goyang-goyang Ini udah 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 paling kenceng Udah paling kenceng Ini gue nge-setnya Ya Terus Berikutnya Kita pasang Ini kita kenceng Kencengin dulu Nah ini Anggeplah kita Mau pasang Tinggin sekian Jadi Kita Kita kencengin Disitu Nah ini Kita kencengin aja Nah udah Udah Kalau kerasa Udah cukup kenceng Udah Keluar Oke Untuk yang berikutnya Itu Kita siapin Si Ini Si arm Yang pertama Ya arm Yang pertama Ini itu Ngadepnya gini ya Ngadepnya ke atas Ngadepnya ke atas Kita bisa langsung masukin Ke atas Ini Nah ini udah kokoh nih Langsung Langsung udah kokoh ya Ini bisa buat Geser-geser Ya Oke Terus yang berikutnya Oke Jangan lupa Jangan lupa Ini ada Semacam ini Ya Apa sih namanya Plastik gitu Ini buat nyangga Disini Ditutupnya ini Bukan ditutup sih Ini di bagian yang nanti Bakalan Masuk si arm yang kedua Ini arm ini Bakal masuk ke sini Nah Oke Jadi ini begini Ya Di bagian sini ada baut Di bagian sini ada baut Ini kita harus kencengin Kencenginnya buat Lebih kayak Munci gitu sih Supaya dia gak bisa Keangkat lagi si arm yang kedua ini Sama Kalau terlalu kenceng Dia gak bisa Bengkok-bengkok Cuman ini buat kayak Kalau misalkan nanti lo udah Nemu posisi yang oke Yang pas buat lo Nanti Tinggal dikencengin aja Si Baut yang disininya Ya Nah ini Ini nanti Bisa Buat Dingejas si Vesanya Untuk kencengnya Enggaknya Disini Ngesetnya Ya Disini Coba kita test aja Ini pake apa ya Wait Oh Ngesetnya disebelah sini Sorry Ngesetnya disebelah sini Di bagian dalam ini Ini pake yang ini nih Dapet kunci L Yang rada panjang Yang rada panjang Yang rada panjang Yang rada gede Ini buat Ngeset Dia Apa namanya Buat kenceng kendornya Kayaknya deh Wait Kita coba ya Udah Udah Berikutnya itu Kita pake Apa namanya Kita pasang monitornya Terakhir Bagian bawah sini Itu ada Apa namanya Semacam Baut Ini bisa dibuka Yang ini tuh bisa dibuka Untuk nantinya Kita masukin kabel Kesini Supaya lebih rapi ya Ini dia monitornya Kita mau pasang Kita copot dulu Kebetulan Si Desmet gue ini Agak besar Jadi bisa ditengkurpin Gini Terus Di Sini Disini tuh Dia udah Ada 4 baut Kita tinggal copot aja Kita tinggal copot Kita pasang Dicopot Bentar kita pasang lagi Yang dua Di atas ini Gak usah Dicopot Sampai Sampai Lepas gitu Karena ini Nanti akan kita Langsung Sangkutin aja Kesini Coba Dia Langsung Kita Sangkutin Kesini Terus Kita bisa Langsung Kencengin aja Lalu kita Pasang lagi Yang tadi Kita udah Copot Di bagian bawah Ini kayaknya Tingginya udah cukup Oke Tingginya segini Buat Buat gue Duduk Duduk Disini Kayaknya udah Oke Udah cukup Oke Dan bisa Dilihat Tuh Di bawahnya Space nya lumayan Besar Buat Ini Buat Naruh-Naruh Barang Buat Naruh Speaker Speaker Nanti Ditata lagi deh Pokoknya Hardisk Apu segala macem Jadi lega Terus Bisa naruh Handphone Juga Oke Banget Ini Si Apa Bracket ini Emang Recommended Banget sih Buat Bikin Setup Jadi Clean Ya Kira-kira Ginilah Hasil Akhir Dari Setup Yang Baru Dengan Monitor Stand Atau Monitor Bracket Yang Baru Di bagian Bawah Sini Jadi Lebih Loong Bisa Dilihat Dan Gue Jadi Bisa Naruh Macem-macem Ini Kan Tadinya Si Bulk Monitor Stand Ada Di Tengah Sekarang Gue Bisa Ganti Pake Mungkin Nanti Gue Mau Tambahin Figure Atau Nanti Hardisk Yang Lain Bisa Ada Disini Atau Nggak Tau Itu Apalah Nanti Yang Mau Gue Pasang Tapi Jadi Lebih Lega Udah Gitu Kalau Posisi Gue Untuk Apa Namanya Untuk Kerja Itu Gue Jadi Bisa Lebih Naikin Si Kursi Nah Jadi Lebih Enak Untuk Posisi Tangan Dan Posisi Ngetik Itu Jadi Jauh Lebih Enak Sebenernya Oke Jadi Kayaknya Segitu Dulu Review Dari Bracket NB NB Itu North Bayu H100 Sangat Rekomen Mengingat Harganya Yang Juga Cukup Murah Ini Pembelian Sudah Gue Taruh Di Deskripsi Dan Kalau Misalkan Memang Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Nanti Gue Akan Sebisa Bantu Menjawab Oke Segitu Dulu Seperti Biasa Always Be Grateful For New Hem Gogi Ciao